Dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin terus bertambah menjelang semakin dekatnya pemilu serentak di bulan April. Dukungan diberikan oleh milenial religius Surabaya yang mendeklarasikan akan penuh mendukung pasangan nomor urut 01. Relawan MRC Surabaya atau Milenial Religious Center Kota Surabaya hari ini melangsungkan deklarasi dukungan untuk duet Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin di salah satu rumah makan di Surabaya. Koordinator Milenial Religious National M. Alvian menargetkan akan menggait pemilih milenial di Surabaya dengan memaksimalkan sosialisasi capaian Jokowi dalam satu periode memimpin Indonesia. Kegiatan dilakukan oleh MRC Surabaya ini akan diadakan di seluruh kafe dan tempat nongkrong di Surabaya dengan kegiatan yang positif dan mengedukasi masyarakat serta kaum milenial lainnya tentang edukasi hoax yang semakin bertebalan di media sosial akhir-akhir ini. M. Alvian juga mengungkapkan telah mempersiapkan tim cyber khusus untuk menangkal isu hoax yang akhir-akhir ini terjadi terutama maraknya isu hoax yang menyerang duet Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kita pun sudah berkoneksi dengan TKD dan TKK lain sebagainya kita akan siapkan tim cyber khusus dari MRC itu karena memang kondisi sangat kronis di Indonesia ini sebagai contoh kemarin ada isu apa namanya bertunjuk kontainer dan sebagainya itu yang kita khawatirkan. Jadi memang sangat penting dan kegiatan untuk khusus di kota Surabaya kita akan siapkan mulai minggu ini untuk tim cyber tersebut. Sementara itu ketua MRC kota Surabaya Agus Prio mengungkapkan alasannya mendukung pasangan presiden dan wakil presiden nomor 01 tak luput dari rekam jejak yang jelas dan kontribusi besar Jokowi maupun KI Ma'ruf dalam membangun bangsa. Menurutnya Surabaya yang merupakan kota kelahiran salah satu organisasi keislaman terbesar di Indonesia dapat menjadi magnet tersendiri untuk menggait pemilih milenial yang jumlahnya cukup besar. Agus Prio masih menyembunyikan rencana kerja ke depan yang akan dilakukan oleh MRC karena biar surprise nanti. Agus Prio masih menyembunyikan rencana kerja ke depan yang akan dilakukan oleh MRC karena biar surprise nantinya. Kita akan mengadakan program-program untuk mendekati milenial misalkan program-program ini menarik lah ya karena masih dalam finalisasi teman-teman MRC program Surabaya ya tapi yang pasti saya jamin sebagai ketua program itu pasti menarik buat kalangan milenial Surabaya. Dan saya harap arah-arh Surabaya ini tertarik tertarik dan ikut memilih Pak Jowo kalau milenial yang ya dianggap dulu milenial tapi kan sekarang ini jadi diperhitungkan ya itu yang harapan kita suara dari milenial kan 80% dengan 80% itu tentunya harus kita harus bekerja dengan keras dengan program-program visi-visi kita sudah jelas. Agus juga menargetkan akan menggait 80% suara milenial religius di kota Surabaya juga menegaskan akan memaksimalkan pemenangan 80% duet Jokowi-KH Mahruf Amin di Surabaya. MRC juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh relawan milenial Jokowi di kota Surabaya. Hirwan Daikadisa, Surabaya TV